Musrembang tingkat kecamatan Kabupaten Watanghari diikuti 16 desa dan 5 kelurahan. Musrembang pertama di tingkat kecamatan tersebut untuk penyusunan RKPD tahun 2024. Acara tersebut bertempat dihalamankan Tercamat Muara Bulian. Musrembang ini merupakan agenda tahunan, di mana kepala desa saling bertemu dan mendiskusikan masalah yang ada di desa masing-masing, yaitu prioritas pembangunan, peternakan, dan kesehatan. Musyawara tahunan ini ada beberapa desa mengajukan usulan-usulan pertama, yaitu pembangunan jalan, penerangan lampu jalan, usulan perumahan, usulan peternakan, dan usulan poskesdes, dan juga yang lainnya. Usulan-usulan yang disampaikan desa tersebut merupakan hasil dari kesepakatan masing-masing dari desa dan kelurahan yang berada di kecamatan Muara Bulian. Sebanding memang jumlah ternak dengan beli rumputan yang ada. Nah, kalau memang kita besok pemerintah dapat membantu pengadaan bibit ternak, itu mengapa tidak? Tapi kaedah tidak berlaku. Tidak saja serta-merta kita menganggap ternak, atau pembelian ternak untuk masyarakat, tanpa usulan dari kelompok atau dari desa. Dan datuk-datuk yang lain, buat usulan itu, tidak mengapa? Dengan usulan itu nanti insya Allah, OPD Ternis nanti akan membuat RKPD-nya untuk diberi masing-masing, OPD ini yang akan sampaikan nanti kita waktu apa namanya ke Musilinbang Kabupaten. Selanjutnya, untuk bantuan perumahan, tentu ada tahapan-tahapan dengan data yang ada, dapat dilanjutkan untuk tahun yang akan datang. Dari Kabupaten Batanghari, Ilham, Baik TV Jambi, melaporkan. Terima kasih telah menonton!